Assalamualaikum welcome back to my channel oke teman-teman ini aku mau memperbanyak apa ini tanaman kriptandus ini namanya ini warnanya coklat kok gelap banget ya ini mau aku perbanyak jadi ini anakannya udah banyak banget jadi aku mau memperbanyak ya caranya tuh gampang banget oke jadi ini tuh namanya kriptandus aku punya yang warna coklat jadi ini banyak banget jenisnya warnanya juga banyak banget yang paling keren itu warna biru kalau gak salah ya itu keren banget loh motifnya tapi aku gak punya jadi aku cuma punya satu ini doang jadi ini mau aku perbanyak karena anaknya mau udah banyak nah dia biar lebih cepet juga besarnya jadi kita perbanyak aja dia biar dia lebih cepet besar ini kalau udah kita pisah-pisah kan dia hidupnya lebih terfokus gitu kan sama satu batang jadi ini harus lihat tuh anaknya itu gampang aja cara pengembang biakannya tapi pelit banget sih anaknya cuma dua aku pikir tadi banyak ternyata cuma dua aja kita lihat dulu ini pun udah ada bakal anak juga sih tapi masih kecil banget coba kita lihat lagi ya ada gak yang lain kira-kira bakal anak cuma satu doang guys masih kecil banget itu pun ini ini anakannya anakannya gampang banget sih tadi bener-bener gak usah pake usaha dia udah copot sendiri seperti ini nah dia ini jangan kalian terlalu taruh tempat panas ya karena kalau taruh tempat panas itu dia bisa apa ya bisa gosong gitu terus dia tuh bisa tumbuhnya bisa kayak sulit sulit untuk tumbuh gitu loh dia anaknya tuh kayak yang lama banget gitu enggak bisa-bisa dia gak punya anak gitu bisa mandul dia jadi untuk media tanamnya ini aku udah nyiapin sekam sekam dan pupuk kandang terus sama sedikit tanah jadi perbandingannya itu 50 sekam 25 tanah 25 pupuk kandang jadi dia kalau pake sekam gini dia tuh lebih kayak lebih berongga gitu loh guys kayak akarnya pun lebih cepat tumbuh anaknya pun juga cepat banyak juga kalau pake tanah itu dia terlalu modot apa ya bahasanya terlalu padat gitu loh jadi itu mau tumbuh kayaknya aduh geraknya susah jadi media tanam terbaik itu kalau menurut aku ya sekam ini sih tapi ini sekamnya memang udah lama ya udah di fermentasiin jangan sekam baru kalian pake nanti malah lonyot dia batangnya seperti ini jadi kita yang besar kita bisa taruh disini ini tuh kita bisa letakin ya di dalam ruangan jadi untuk dekor dalam ruangan pun cantik banget ini sebenernya tuh warnanya agak pink guys nih warna aslinya tuh agak pink seperti ini cuman karena memang aku letakinnya di tempat yang teduh jadi warnanya itu mati dia warna merahnya gak keluar karena dia terlalu panas juga memang warnanya cerah sih pinknya itu tapi dia kayak apa ya kayak kering gitu loh daunnya ini kering terus pucuknya tuh suka pucuknya ini nih pucuknya suka seperti ini dia kering gitu makanya aku lebih milih untuk yaudahlah coklat seperti ini aja warnanya pun udah cantik yang penting dia nampak sehat seperti ini kan ini aku taruh di tempat yang teduh jadi gak kena panas paling kena panas 1-2 jam aja di pagi hari tapi selebihnya dia gak bener tempat teduh jadi kayak gitu guys ngerawatnya kalian bisa letakin dia ini di tempat yang jangan terlalu apa ya kena panas gitu jangan terlalu kena sinar matahari karena dia pucuk-pucuknya tuh bisa gosong jadi kalau kayak gini kan sehat nih daun-daunnya pun sehat semua nih gak ada yang rusak ya kan walaupun warnanya memang agak gelap sih dia jadinya tapi bagus juga sih cantik juga kok yang ini ini masih kecil tuh masih kecil belum ngebentuk bintang juga dia ini kita tanya ya jadi makanya kenapa kalau suka punya orang itu dia gak gak apa ya gak ada anaknya kayak gitu atau daunnya kering itu karena mungkin gosong dia terlalu banyak apa sih sinar matahari oke jangan taruh di bawah sinar matahari taruh aja di tempat yang teduh biar dia bisa tumbuhnya maksimal oke ini karena dia kecil jadi kita taruh aja di pot yang kecil kayak gini jadi ini udah ditanam nah lutain di tempat yang teduh dulu ya kalau masih baru tanam seperti ini ini karena baru ditanam jadi ini mau aku siram dulu biar agak bersih juga dia siram dulu ya nah terusnya padi juga yang kriptan tus yang besar nih ini masih baru nanam juga nih baru dapet nah ini kita letakinnya di tempat yang jangan terlalu panas juga tapi dia harus tetap kena sinar matahari karena biar warnanya ini gak terlalu apa ya polos seperti ini kan dia aslinya tuh ada bercaknya warnanya pink seperti itu tapi karena ini memang aku taruh di tempat teduhan banget karena kemarin tuh dia gosong banget terus banyak daunnya tuh yang pada rusak jadi ini udah sehat lagi nih nah nanti ini bisa aku letakin di tempat yang terkenasin matahari tapi gak secara langsung biar warn daun biar warn daunnya tuh keluar cerah tapi daunnya tetap sehat seperti ini ya cara menanam kriptan tus warna coklat ini jadi gampang banget kan tapi kalau untuk anakannya memang dia ini gak terlalu banyak anakannya jadi mungkin satu dua seperti ini aja satu pohon ini memang dia anakannya gak terlalu banyak oke sekian video dari aku jangan lupa like and subscribe ya sekian bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati